Bupati Rohil, buka secara resmi laucing penyaluran cadangan beras pemerintah tahun 2023. Bagan Siapi-Api, TV Riau Bangkit, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, SIP MSI, membuka secara resmi laucing penyaluran cadangan beras pemerintah tahun 2023 kepada masyarakat Rohil di kantor pos Bagan Siapi-Api Jalan Perwira Sabtu 23 September 2023. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Kadis DKPP Rohil Aldi, Kadis Dukcapil Andi Rahman, Kadis Prinda Rohil Mursal, Kadis Isosial Diwakil Kabit Sosial Alam, Camat Bangko Asprimulya, para asisten dan kepala kantor pos Cabang Bagan Siapi-Api serta masyarakat penerima bantuan. Dalam penyampaian laporannya, Kapala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Rohil Aldi menyampaikan penyaluran cadangan beras pemerintah gelombang ke-2 tahap ke-4 untuk sasaran Kabupaten Rokan Hilir lebih kurang 341 ton. Sementara untuk penerima keluarga manfaat PKM sebanyak 34.164, dan Alhamdulillah atas usaha kita serta dukungan Bapak Bupati kita memiliki cadangan beras yang cukup, pungkap Aldi. Dalam sambutannya, Bupati Rokan Hilir mengatakan, program bantuan cadangan beras pemerintah tahun 2023 ini merupakan bantuan dari Kementerian Pusat untuk penanganan serta pencegahan stunting. Saya menekankan kenetralitasan dari seluruh panitia pemilihan penghulu termasuk para pej penghulu dan saya meminta agar pemilihan ini berjalan secara demokrasi dan yang terpilih nantinya betul-betul sesuai keinginan masyarakat, kata Bupati. Bupati menerangkan, untuk Kabupaten Rohil sendiri masih ada beberapa kepenghuluan yang tidak dapat melaksanakan pemilihan penghulu dikarenakan persoalan anggaran. Bupati menerangkan, dari 18 kecamatan di Kabupaten Rohil, ada sebanyak 25 kepenghuluan dari 15 kecamatan yang akan melaksanakan pemilihan penghulu dengan jumlah bakalon sebanyak 79 orang. Dalam prosesnya pemilihan penghulu ini, Bupati menegaskan agar semua pihak netral dan tidak memihak kepada siapapun. Apalagi tambah Bupati, pemilihan penghulu merupakan pemilihan yang sangat rawan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selaku tim monitoring, Bupati juga mengatakan akan melaksanakan pemantauan agar pelaksanaan pemilihan penghulu nantinya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Sementara itu, Kadis PMD Yandra melalui Kabit Sugianto menambahkan, dalam pelaksanaan penyaringan tes bakalon penghulu tersebut yang meliputi tes membaca Al-Quran bagi calon beragama Islam dan tes memahami ajaran agama bagi calon non-muslim. Pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Agama Kemenak Rohil. Sementara untuk tes wawancara dan tertulis, PMD bekerjasama dengan Akademisi. Tahapan yang kita laksanakan saat ini merupakan lanjutan dari tahapan sebelumnya. Usai tahapan penyaringan ini baru nantinya penetapan calon penghulu, terangnya. Sungguh leman ulang, wawancara Bupati Rohil dengan awak media usi acara. Kepada kita, dari seluruh MDRW yang ada, Ratuh Kumpul, Ratuh Kumpul, untuk berjalan lebih baik mendatang masyarakatnya. Dan kira-kira ada hal-hal yang harus diubah-ubah. Bantu juga masyarakat yang memperi penyuluhan dunia di dalam penyuluhan yang banyaklah berkenan. Bahwa penyuluhan ini akan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat. Yang tidak usah, dia tak dapat. Katanya yang kalian tidak dapat, Tapi saya rasa juga mungkin kembali kembali kembali. Semoga ada masalah jatang, dia mungkin datang dengan keadaan masyarakat. Dan juga harus diberi penyuluhan dunia di dalam penyuluhan dunia. Harus diberi dengan jatah dan masyarakat. Pertanyaan tadi Pak, ujian berapa banyak? Hari ini saya menemukan perangkut. Pertanyaan di lain satu, pejabat rumah. Itu pejabatannya atau tidak lain? Itu pejabatannya juga disalukan. Lalu itu sebetulnya ada lima bayon. Pak, kita akan memiliki cadangan keras untuk 2024. Kita akan memiliki cadangan keras untuk 2024. Okey, terima kasih. Panas, panas. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!